Hai ini kita mulai masuk ke program popro program popro ini merupakan program pengolah data ya pengolah database data dalam jumlah yang banyak meskipun di Excel kita juga bisa mengolah seperti kemarin namun di Excel ini memiliki keterbatasan untuk pengolahan data yang besar Excelnya tidak bisa ya Nah untuk itu salah satu aplikasi yang bisa digunakan itu adalah aplikasi popro popro ini sudah berkembang dari beberapa versi yang kita gunakan ini adalah versi sembilan Oke silahkan dijalankan dan jalankan videonya nah nah disitu kelihatan kita memilih pokoknya maka tampil menu ada komen ini berbeda dengan Excel Excel itu sudah ada perintah-perintahnya ketiga memilih mana perintahnya cocok tapi kalau di popro sebagian perintahnya itu kita yang mendesain ya maka ada kotak di kanan itu komen itu tempat kita mengetik eh apa yang kita inginkan dari dikerjakan oleh popro Nah untuk pertama untuk membuat tabel kita harus membuat kredit ketik kredit nah tampil seperti gambar di mana ada kotak kredit ya kita ketik judul tabel kita apa di bagian bawah entry enter tabel name nah misalnya kita buat nama mayang ya kemudian kita pilih dimana mau kita simpan data ini kita pilih folder nah sekarang tampil tabel tabel ini adalah kolom-kolom apa saja yang ingin kita buatkan ya Nah kita mengacu itu kepada tugas kemarin itu di Excel nah ini yang kita buat kolomnya itu meliputi kolom nama ini kenapa ditampilkan di bawah untuk memudahkan melihat dan dikom Excel itu tabel apa saja kolom apa saja yang diperlukan Oke pertama kita ketik name name ya kalau ini mahasiswa ya itu tipenya karakter ada beberapa tipe ya meskipun itu angka karena tidak dijumlahkan kita gunakan tipenya itu adalah karakter kita hitung berapa karakter dari name yang kita mau kita masukkan ini 123123 4 9 ya 9 karakter 9 huruf yang bisa kita isi untuk name kalau berlebih maka dia abaikan nantinya kemudian siswa ini nama ya siswa nama siswa itu berapa huruf misalnya katakanlah 30 huruf kita ambil nama yang terpenjang ya kemudian kelas kelas cukup kan kelas itu 2a2b diketipnya juga masih karakter karena tidak jumlahkan kemudian nah ini KD BS itu untuk singkatan dari kode bidang studi jadi untuk membuat nama file nama file ya itu kita singkatkan saja tidak terlalu panjang kemudian B kode untuk kode bidang studi cukup satu huruf ya karena ada tiga pilihan 123 jadi karakternya cuma satu Hai kemudian Hai kemudian kode guru nah kode guru juga satu ya karena nama guru kita buat ikit nanti kita isi angka nah nama guru yang panjang itu kita buat di file bisa hai 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 kekode bidang studi kode guru Hai kemudian nilai berapa nilai siswa Hai nah nilai ini harus numerik ya nilai ini ada dua angka namun ada dua angka di belakang koma Hai kemudian asal sekolah Hai nah karena ini panjang ya maka kita ambil namanya terpanjang misalnya eh 3025 ya oke tabelnya sudah siap satu tabel sudah kita siapkan tabel untuk eh database ya kita harus menyiapkan beberapa tabel nah ini tabel yang sudah kita siapkan tadi name siswa kelas Hai kode bidang studi kode guru nilai asal sekolah iu kalau kita mau main entry maka kita pilih aktien ya baru bisa diisi kalau tuh tidak bisa diisi ini misalnya 130 1110 01 nama siswa ini nama siswa kita kosongkan ya kenapa kita kosongkan karena kita mau ambil dari data siswa nanti kelas kode-1 kodenya kode gugitang studi juga satu kode guru 211 berarti nama guru satu ya hai 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 nane nilai 78 asal sekolah bisa kita kosongkan nah dari mana diambil nama siswa nama guru kelas nanti dari masing-masing file ada file siswa ada file guru ada file bidang studi nah mengisi tabel seperti ini tentu tidak praktis ya terlalu lama ya nanti akan kita lihat bagaimana cara mengisi tabel ini secara lebih efektif dan efisien nanti data yang ada di Excel bisa kita converse menjadi data popro jadi program yang bagus itu data itu kalau sudah ada data kita tak perlu lagi ketik data itu bagaimana kita meng-converse data yang ada oke sesuai dengan kebutuhan kita ini diambil contoh baru lima data yang di entry ya oke eh data ini begitu kita ketik sudah tersimpan ya benda dengan Excel kalau Excel kalau tidak kita simpan dia tidak tersimpan tapi kalau popro begitu sudah kita isi kita keluar dia sudah tersimpan itu nah close semua program open ini kita pilih ya tipe file ini di popro ini banyak tipe file kita pilih tabel atau dbf kita pilih tabel atau dbf browse nah ini data yang kita entry tadi sudah ada ya ini tidak perlu kita simpan untuk Excel kalau kita mau menambah data kita pilih eh append tadi ya kalau tidak kita pilih append maka kita bisa menambah data ini beda dengan Excel Excel boleh saja kita tambah data eh sebanyak-banyak yang bawah popro bisa juga tapi harus ada tambahan harus harus memilih menu append ya oke oke jadi men-entry data kemudian menambah data jadi ada dua sudah empat ya membuat masuk ke popro membuat tabel kemudian make entry data dan edit atau menambah data nah kita kita merancang file apa yang diperlukan siswa data apa saja yang diperlukan untuk siswa nis nomor induk kemudian nama siswa jadi di Excel di dbf pro untuk satu jenis data itu di satu file ya satu file data di identitas siswa nah itu ada di file identitas siswa semuanya dimasukkan ke situ beda dengan Excel Excel pokoknya di satu file itu semuanya masuk tapi kalau di popro hanya file tertentu saja sesuai dengan pengelompokan data nah nomor induk siswa nama siswa tanggal lahir asal sekolah pokok identitas siswa nama ibu nama bapak dan segala macam oke kita buat eh tadi sekarang kita create kita buat tabel untuk eh bidang studi nah bidang studi ya tadi bidang studi kan kita hanya mengisi kode nah kode ini harus sama ya kode bs lihat di kode bs maka kode bs ini harus sama nama file-nya nama file-nya file ya nanti harus dibaca ada file ada field apa bedanya bidang studi karakter satu nah kemudian baru nama bidang studi kalau di atasnya kode ya bidang studi nah berapa karakter untuk nama bidang studi kita perkirakan 20 oke nah jadi untuk bidang studi itu kita hanya mengetik 3 saja ya 3 record saja nanti bisa digunakan berkali-kali di program di update data yang lain kode bidang studi satu pendidikan agama nah modify struktur nah jadi ada kalau tabel itu berubah maka kita bisa memodifikasi dengan cara mengetik modify true 4 angka saja jadi karakter 1 bidang studi 25 tidak cukup ya oke kita kembali browse tadi kurang-kurang cukup agama islam modifikasi modifikasi besarnya masing-masing feel oke bahasa Indonesia kedua ketiga mata pelajaran matematika mata pelajaran matematika oke satu feel sudah kita buat sudah dua file yang kita buat file nilai siswa kemudian file kode binosud jadi nah sekarang create lagi yaitu guru nama guru ya jadi nama guru membuat file terpisah nah kita lihat guru ya kode guru kd nah ini jangan sampai berbeda kalau berbeda nanti tidak bisa dihubungkan ya antara satu file dengan file lainnya nama guru nah ini nm guru ya karakter kira-kira nama guru berapa 30 mungkin ada nama guru yang panjang oke view view append view append and append nya untuk menambah data nah nama guru satu mayang kedua sunny ketiga princess oke oke jadi sudah tiga file kita buat file siswa file bidang sudi dan file guru oh siswa nis nomor induk siswa sama ya nomor induk siswa nama siswa tanggal lahir tanggal lahir tanggal lahir kita pilih date ya tipe jadi ada macati otomatis delapan kalau untuk nah lahir lebarnya otomatis delapan asal sekolah oke ini identitas siswa ini harus kita isi ya seperti mengisi identitas untuk guru bidang sudi view view append ini kalau kita mengisi satu persatu nama siswa wengi wengi yopi yara tanggal lahir date tanggal bulan dan tahun 19 97 Asal sekolah, SMK, N1, Payakumbo. Oke, seterusnya. Vue, data CC. Nah, ini untuk menampilkan file apa saja yang sudah kita buat. Sele. Nah, sele ini kalau kita ingin menampilkan beberapa file. Sele 2. Bidang studi. Nah, ini beda Excel sama yang lain. Kalau kita ingin menampilkan beberapa file, kita harus mengetik berita sele. Sele. Ketik sele, maka akan muncul sele. Guru. Jadi ada guru, siswa, bidang studi. Kemudian data identitas. Ini tugas. Nama Mayang ini tugas ya. Tugas dari Mayang. Nah, ini data tadi yang mau kita isi. Nama siswa masih kosong. Nama guru juga kosong. Nah, bagaimana mengisi data di sini yang kosong? Maka nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan ini cukup demikian. Kita kirim ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.